Assalamualaikum wr. wb kembali lagi di channel aku Renisa Hakira kali ini aku mau berbagi konten mengenai cara memasang red slating jepang pada gamis dengan mudah untuk pemula saksikan videonya sampai habis ya dan jika suka jangan lupa komen, like dan subscribe sebanyak-banyaknya terima kasih, selamat menonton pertama-tama kita tandai dulu sekitar 48 cm dari atas ukuran 48 cm ini kurang lebih lebih pendek dari ukuran slating ya karena panjang slating sekitar 53 cm secara keseluruhan sejajarkan juga bagian kanan dan kiri garis jahitan yang ada pada pinggang setelah itu kita jahit jahit di titik yang 48 cm yang tadi kita tandai lalu jahit lurus sampai ke bawah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sambil dijahit sambil diluruskan ya kampuhnya agar tidak bergeser dan jika bawahnya dilapisi brukat atau ada lapisan lain di bawahnya kita cukup luruskan supaya sejajar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bagian ujung slating lalu tepi daripada slating itu kita jahit ke kampuh kain ke kampuh kain bagian slating yang 3 cm atau 4 cm itu kenapa harus dijahit dulu tepinya supaya dalam pemasangan menggunakan sepatu jepangnya nanti itu tidak mudah bergeser dan nanti akan rapi setelah salah satu sisinya dijahit, kita coba seletingkan dulu ya baru setelah itu ada bagian potongan pinggang yang harus kita tandai kenapa harus ditandai supaya nanti akan memudahkan penyatuannya ya jadi nanti pas garis pinggangnya kiri kanannya akan sama dan menyatu dengan pas setelah menandai bagian pinggang, baru kita jahit lagi sisi tepi bagian sleting yang satunya lagi nah titik yang pinggang tadi harus sama dengan titik garis pinggangnya ya nah untuk memasangnya saya biasa menggunakan sepatu jepang yang dari plastik ya ini biasanya ada warna putih atau warna hijau harganya sekitar 5.000 atau 7.500 itu bisa dibeli di toko alat-alat jahit atau kalian bisa juga memakai sepatu jepang yang sebelah yang dari besi kalau saya sih enaknya pakai ini supaya lebih memudahkan lagi ketika dijahit itu gerigi sletingnya kita buka dengan jari-jari kita agar lebih memudahkan dalam proses menjahit setelah itu kita jahit lagi sisi satunya sambil dirapikan dan ditahan dengan tangan ketika sudah mau sampai di ujung di ujung yang mau mepet ke jarak jahitan antara sleting kiri dan kanan yang tadi nah usahakan itu jahitnya jangan terlalu pas banget untuk menghindari kerutan ya jadi kita longgarkan sekitar setengah senti jadi jarak jahitan nah ini dia hasilnya kita tarik kepala sletingnya nah lalu kita sletingkan nah ini dia hasilnya teman-teman nah untuk tadi ya karena kita sudah menandainya dengan pensil bagian pinggang yang kiri kanannya itu jadi menyatu ya tidak panjang sebelah atau tidak pendek sebelah dan untuk bagian ujungnya juga rapi tidak ada kerutan oke kalian bisa coba cara ini di rumah jika kalian suka jangan lupa untuk like dan subscribe videonya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati